Intro Ditemukannya beberapa gudang penyimpanan yang tidak maksimal digunakan karena akses jalan masih sulit dilalui, salah satunya di daerah Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Anggota Komisi 6 DPR RI Bambang Heri Purnama mengatakan, survei gudang menjadi hal penting dalam pembangunan sistem resi gudang agar fungsinya sesuai dengan tujuan program ketahanan pangan. Ditemui saat kunjungan Komisi 6 DPR RI ke Kalimantan Selatan bersama dengan Kementerian Perdagangan, BAPAPTI, dan stakeholder yang terkait dalam rangka ketahanan pangan dan sistem resi gudang di Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama meminta pemerintah daerah bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk merawat gudang di Kalimantan Selatan. Penyusfaian tempat itu harus sangat diperhatikan, sehingga gudang yang didirikan itu sesuai dengan yang diinginkan, berfungsi. Nah kalau tadi kan permasalahan dia kerjasama dengan pemerintah daerah, begitu gudang sudah jadi kan seharusnya selanjutnya pemerintah daerah yang merawatnya. Dan kita minta kepadanya harus memberi keyakinan kepada Komisi 6. Kayak tadi saya bilang kan, di daerah Batola fungsi gudangnya tidak maksimal. Karena kenapa? Karena akses jalan ke sana tidak bisa dilalui. Nah tadi saya minta juga tolong saya minta gambar-gambar yang ada di Kalimantan Selatan, sehingga kita bisa melihat fungsi gudang ini sesuai enggak dengan yang kita inginkan. Karena tadi kan pengadaan tanahnya sendiri itu diadakan oleh masyarakat atau daerah yang ingin dibangun. Lebih lanjut, Bambang Heri berharap gudang di daerah Baritokwala bisa berfungsi dengan maksimal, sesuai dengan peruntukannya, terlebih karena lahan yang digunakan merupakan hibah dari masyarakat. Dari Kalimantan Selatan, Arief Naka, TVR Parlemen, melaporkan.